What's up guys cool fans, welcome back to Trash Talk Masih aneh sih, kayak canggung gitu ya Baru banget gitu, biasanya kan Apalagi waktu awal pertama kali berkarir kan di Aspak ya Maksudnya viralnya, apa? Rivalnya Satria Muda Terus sekarang akhirnya bisa bela Satria Muda juga Jadi kayak gimana gitu Cuman kayak gini, it is what it is Sudah jadi Satria Muda sekarang Jujur aja gue kaget banget sih, pas denger tiba-tiba Lo jadi pemain Satria Muda Pertamina Pertama kan gue liat tuh kayaknya story-nya Siapa? Yesaya kayaknya, lu salaman sama Erga Iya, 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 iya Itu waktu latihan tim nasi anda Bercanda lah, masuk sih Widi mau ke sana Kecil gitu kan, terus ternyata Beneran dari situ Ini gimana sih caranya bisa tiba-tiba Memilih Satria Muda Pertamina Sebenernya ceritanya Agak panjang ya, mulai dari Awal mula waktu Aspak yang udah mulai bubar itu Nah itu sebenernya awalnya tuh disana Hampir masuk ke Satria Muda Cuman Balik lagi Waktu itu kan emang masih ada kontrak sama Setapak, segala macem Setapaknya ingin aku ke NSH Jadi belum berjodoh sama Satria Muda Tapi emang waktu Satria Muda Waktu tahun itu Satria Muda emang udah nawarin Jadi mau main di Satria Muda atau engga Cuman ya karena itulah Masih ada kontrak segala macem Masih ke NSH Terus dari NSH pun itu waktu Sebelum ke West Bandit Ditawarin juga Dari NSH ke SM Cuman waktu itu mikirnya Ah kayaknya ke tim baru dulu lah coba Mau coba Tantangan baru lah Bisa bermain di tim baru Bisa bawa sejauh apa sih Dari tim baru ini Eh tahunnya akhirnya Setelah selesai kontrak di West Bandit SM masih nawarin lagi Akhirnya berjodohnya disana Oh manajemennya SM sangat sabar ya Sangat sabar Panjang prosesnya itu panjang Berarti kurang lebih 4 tahun ya Berarti emang bisa bekerja lah guys Trust the process Akhirnya bisa mendarat di Satria Muda sekarang ini Tapi jujur Wit sebelum Ke Satria Muda ini Ada berapa tim sih sebenernya yang mau coba deketin Widi Untuk tahun ini? Berarti waktu habis kontrak West Bandit ya Iya Cukup banyak sih Disebutin aja Gak usah sebutin jumlahnya aja Jumlahnya berarti kurang lebih 4 tim lah ya Empat tim Oh berarti banyak Empat tim yang saya tahu ya Maksudnya kan banyak yang ngirim surat ke West Bandit Tapi West Bandit gak kasih tahu saya kan bisa gitu Ya sama ya memang Widi ini salah satu point guard yang on the rise Umurnya Widi ya udah masuk prime belum ini 25 Wow bentar lagi nih Masih ini ya Iya bentar lagi nih Masuk prime Iya udah mau masuk prime Jadi makanya banyak tim yang tertarik juga pasti Di tim SM ada 3 pemain Jawa Timur Ada lo, Lau, Avan Dan sayangnya Kresna lagi cedera ya Get well soon untuk Kresna Kresna juga Jawa Timur katanya Jawa Timur? Aku juga lo coba main sama Kresna juga Waktu Port Prof ya Port Prof Surabaya Ini apakah mereka ada influence untuk merayu lo ke Satria Muda? Karena gue tahu lo sama Avan kayak lo main deket ya Influence Mungkin jauh-jauh hari Jauh-jauh hari Ada lah ada pasti beberapa pasti ada lah Kayak sempet ngobrol sama Lauren sama Avan juga Ya ada ada lah dikit-dikit ayolah main bareng gitu gini Nomor agresif kayak itu Avan Nah yang lainnya gue cempet baca juga di Halo Basket Bahwa lo memang dari kecil tuh Tim impiannya adalah Satria Muda Pertamina Kalo dari ingatan lo sendiri lo kapan sih Mulai suka ataupun mulai ngefans sama SM? Wah itu dari jaman apa ya SD ya pak? SD sama SMP itu ngefans sama SM Malah sebenarnya Tahu klub basket itu Satria Muda doang Satria Muda sama Celes Karena Celes kan aku waktu itu tinggal di Surabaya Dulu tuh fan sama Coach Jobel Satria Muda Terus Denny Sumargo itu aku taunya bukan pemain asmak Denny Sumargo aku taunya dia pemain SM Sejak pindah itu ya Jadi aku taunya aku ngefans sama Denny Sumargo Juga dia di SM gitu loh Jadi taunya SM Jadi emang kayak apa ya Kalo emang aku nanti bisa main Liga Profesional Dulu tuh mikirnya oh aku mau main di Satria Muda Keren banget timnya menang terus gitu kan Nah itu dulu kayak gitu mikirnya Sebelum akhirnya Belabunya ke asmak dulu Gitu Tapi perjalanannya juga cukup panjang sih Maksudnya kayak Sebenernya yang nawarin pertama kali Untuk masuk ke Liga Profesional Satria Muda Itu pertama kali Waktu kelompok umur 15 ke Jurnas Itu ketemu Coach Jobel Nawarin mau gak main di Satria Muda segala macem Udah sampe ngobrol ke orang tua juga Cuman ya sekedar ngobrolan aja Itu Belum ada kelanjutan Next-next nya Aspak masuk tiba-tiba Sukimong masuk itu Juga udah ngobrol sama orang tua segala macem Ya akhirnya ke Aspak dulu Gila umur 15 tuh mau direkrut loh Iya kelompok umur 15 ya di Bandung 15 catak berapa poin satu game Tapi sampe SM langsung dateng untuk nomor ikut Gak tau lupa juga Belum ada highlight-highlight kayak Go Rocky sih dulu ya kan Gokil sih 15 tahun sih Tapi wait Kan ini kan tim impian lu dari kecil ya Of course pasti Wah merik Gua rasa lu mungkin merinding juga Pas pertama kali lihat Jersey Satria Muda Dengan nomor lu 71 Nama lu Apa yang bisa lu inget Dari momen lu pertama kali Pake Jersey Satria Muda ini Speechless sih Seneng banget Seneng banget tuh kayak gimana ya Kayak Oh akhirnya bisa pake Baju Satria Muda gitu loh Ternyata perjalanan sepanjang ini gitu Eh akhirnya Kesampaian juga bisa membela Satria Muda gitu Apa ya gak bisa diungkapkan kata-kata bener Kayak masih Beneran gak sih gitu Itu waktu pertama kali Kayak ada foto session gitu gitu Buat video segala macem Bener gak sih ini Ini pake baju Satria Muda Gue buat konten buat Satria Muda Ini bener Jadi kayak masih Masih mimpi gitu Tapi seneng banget Kayak excited banget gitu Bisa bela Satria Muda Dan of course Lu kan tadi kita ngomongin lu Dari setapak dulunya kan Backgroundnya Sekarang ke rivalnya Yaitu Satria Muda Pertamina Gua yakin pasti Banyak orang yang Agak kesel mungkin Mungkin Pasti Apakah mendapatkan banyak pesan di DM Orang kesel Kalau di DM langsung sih Enggak ya Enggak Cuman ada beberapa mungkin Dari temen-temen gitu Wid ada yang komen kayak gini Ada yang komen kayak gini Nah itu mungkin ada beberapa Emang kayak Wah dulu bela Aspak Sekarang Pindahnya ke rivalnya Gitu-gitu udah biasa lah Cuman ini gimana lagi gitu kan Toh juga Aspaknya gak ada gitu Kalau misalnya Aspaknya masih ada juga Nah itu Aspaknya masih ada gitu Itu mungkin gak ada Widi NSH Mungkin gak ada Widi US Bandit Ya kan kita gak ada yang tahu gitu Semuanya berjalan begitu saja Gitu kan Kau gak bayang sih Kalau masih ada Aspak Terus ada Home and Away Wah gila Lo main buat KSM Dibunya kayak apa Gak ngerti tuh Tapi seru kayaknya Tapi seru kayaknya Ya sama kayak jaman ini Sumargo lah Mas itu Iya mungkin Tapi Oke gue berarti skip aja nih Pertanyaan karena mumpung kita lagi ngomongin Setapak Kemarin kalian sempet ngobrol-ngobrol sama Abraham ya Tentang lu pindah KSM Terus ada cerita Katanya masih ada group chat Anak-anak Setapak Sekarang ini Itu pasti Pas mereka tahu Lu pindah KSM Pasti gak berhenti tuh Notifikasi tuh pasti Pada ngeledekin semua Atau gimana? Apa ya? Pada ngecengin Pada ngecengin Pada ngeledekin tuh Wow sekarang pindah ke Biru baru Biru yang situ Ke rivalnya sekarang Ya namanya juga gimana ya Ya dulu Aspak sama Satria Mudawan Kayak El Classico Kayak Apa ya pertandingan yang bener-bener ditunggu gitu Dan pasti seru gitu Selalu final lah gitu Apa Kayak Ya pasti dalam satu tim juga Ya namanya ledek-ledekan gitu lah Akhirnya Akhirnya pindah kesana juga Gitu Udah biasa Gak kebayang sih gue tuh Dalam group chat itu Gue misalkan kebayangin Risky mungkin Mungkin Risky mungkin Yang paling Suka ngecengin orang kayaknya Semuanya si Abraham sih paling Cuman aku cuma bisa jawab Iya Iya Maaf ya guys Iya Gitu dong Aduh Gila tuh gak ngapain sih Tapi Kita balik lagi ke SM Last season kan lu main di West Bandits You have a big role Lu adalah salah satu lidernya Top scorer nya juga di West Bandits Mungkin lu juga disana bisa improve banyak juga Tapi sekarang ini lu pindah ke SM Ada dua point guard timnas Hardianus dan juga Erga Pas lu decide mau ke SM Apakah lu ada concern Tentang playing time lu Ataupun juga mungkin Peran lu akan lebih kecil di SM Eh Kalau masalah kayak playing time sama peran Eh Apa ya Mungkin kita bisa apa ya Pasti ada Pembagian gitu ya Di Satria Muda Dibandingin saya dengan West Bandits Yang bener-bener jadi core nya gitu Cuman Yang aku pikir positifnya aja gitu Jadi dengan adanya Ada Hardianus Ada Erga Dan ada aku juga Di Satria Muda Di lini point guard gitu kan Kita bisa sama-sama bersaing Untuk menjadi yang terbaik gitu Di dalam timnya gitu Maksudnya bersaing ini Berkompetisi secara sehat Jadi kita bisa sama-sama Menuju ke arah yang lebih baik lah Dan itu kan juga menguntungkan Tim Satria Muda itu sendiri gitu Jadi kompetisi di dalam tim bagus Sehingga kita bisa bawa Kompetisi itu Berada di dalam lapangan nanti Waktu bertanding Jadi aku ngambil sisi positifnya aja Kalau buat kayak playing time segala macem Ya kita Kita serahin ke coach Yobel aja lah gitu Kita serahin semuanya ke coach Yang penting kita bertiga Apa ya Memberikan yang terbaik saat latihan Semuanya ya decision di coach Yobel aja gitu Tapi kalau kalian bertiga sekarang itu Sekarang ngobrol-ngobrol Mungkin tentang bas Mungkin mereka bantuin lu Untuk belajar play nya Dari Satria Muda sekarang ini Pasti Awal-awal iya Kemarin-kemarin juga kan sempet Soalnya Jujur aku kan baru datang dari Vegas Langsung ke Solo nih bener-bener Jadi gak pernah Gak pernah latihan sama SM Latihan itu bener-bener baru di Solo banget Jadi ya lebih banyak ngobrol sih Kayak ke Kahardi Erga Mungkin kalau Erga kan Aku juga ngobrol di Vegas ya Kemarin kan sempet sama Bareng-bareng Kayak play nya apa aja sih Biasanya sama SM Kalau SM mainnya seperti apa sih Kalau transisi segala macem Sebenarnya kan polanya hampir-hampir sama aja Iya Kayak timnas Cuman yang lebih ke Buat aku Yang aku concernin kan Lebih ke Nyari tahu Pemain SM ini sukanya Kayak gimana sih gitu Itu kan lebih susah kan Kayak apa Nyari chemistry ya Kalau namanya chemistry gitu Itu yang paling aku lagi nyari sih sekarang Ya apa nyari tendonsinya mereka sukanya nerima bola gimana sih Ya itu yang aku lagi cari sekarang gitu Soalnya kalau pola segala macem Ya sama Cuman kan Polanya sama Tapi kan pemainnya beda-beda sekarang Gila ya Lu berapa sistem tuh harus pelajarin dari dulu Gila Sistemnya Coach Gibi NSA Lalu ke WBR Lalu pindah lagi tuh Kalau jadi player gitu Kadang-kadang Suka kebalik gak mungkin play nya Atau apa kita sama tim-tim sebelumnya Suka sih kadang-kadang Kadang-kadang apalagi kalau yang play-play hampir-hampir mirip iya iya Hampir-hampir mirip itu kan Cuman malah jadi kayak apa ya Ada sisi positifnya gitu loh Semuanya itu punya Apa ya Plus minusnya Jadi aku udah merasain Pelatih lokal ini Terus Coach Gibi Terus Coach Toro Coach Milos Sekarang Coach Yobel Jadi aku kayak tau Sisi-sisi positifnya itu apa aja gitu Bisa aku rangkum gitu Ya gila sih Lu dapet ilmu sih banyak banget sih Dapet ilmunya lumayan Dari pelatih-pelatih hebat semua sih Nah itu Bersyukur Dan kemarin Las Vegas Sampai tanggal 1 ya Tanggal 1 Jakarta Tanggal 2 aku langsung beraklis dulu Eh itu Kondisi badan Gila kok Kalau dari Amerika kesini tuh lebih susah loh Jet lag ya Lebih berat buat gue Jet lag Bener-bener Waktu aku dari Indonesia ke Jakarta Itu kayak 2 hari Dari Indonesia nggak ke Jakarta Eh dari Indonesia Dari Indonesia ke Vegas Itu kayak jet lag nya cuma 2 hari 3 hari pertama Oh iya biasanya gitu sih 2 hari 3 hari pertama Disini tuh semingguan kemarin Kemarin tuh waktu game pertama Oh shit seminggu lama sih Game pertama lawan hang tua itu masih jat lagi Oh shit Terus kita mainnya jam 7 kan Jam 7 berarti di Vegas masih jam 5 subuh Subuh ya Itu masih ngantuk-ngantuk Akhirnya keram kan Oh shit Akhirnya keram game pertama Oh damn Cuman ya beradaptasi gitu lah Sekarang udah hilang lah ya Sekarang udah mulai ya Mendingan udah dari kemarin sih Game kedua kemarin udah oke lah Dan sekarang ini lo main sama Arki Wisnu Salah satu GOAT di Indonesia Lo juga mungkin udah share sometime sama dia juga di tim nasional Indonesia Tapi hari ini lo bisa satu tim sama Arki Menurut lo seberapa spesial sih lo bisa main bareng sama seorang Arki Wisnu Sama spesialnya kayak aku bisa main sama Anda Karena Prastawa sih dulu waktu biasanya Oh oke Jadi apa ya Suatu kehormatan lah bisa main sama salah satu legend basket Indonesia nantinya kan Seneng lah Seneng banget Terus dengan apa ya Dengan segala Kemampuan yang dia punya Knowledge yang dia punya Ya saya harap bisa Ditularin ke saya gitu Gue tuh udah duduknya bareng mulu di bench kemarin Iya emang sengaja Sengaja aku nyari ya Siapa pemimpinnya di tim ini Kemarin udah sampai ngobrol juga sama Arki Wih di deket-deket mulu nih Dengan Coach Yobel Juga ini adalah salah satu The best young coach sekarang ini di Indonesia Very defensive minded Dan gue lihat kemarin di game Yang lawan satya wacanya gue lihat lu tuh semangat banget sih Apa Dan juga game kedua itu lu semangat banget untuk main defense Gue bisa lihat excitement lu Saat lagi bisa dapet bola steal ataupun juga bisa dapet stop Apakah ini ada permintaan dari Coach Yobel untuk lu bisa lebih defensive minded Atau emang dari lu sendiri lu pengen improve sebagai defender Apa ya Apa ya Kalau emang ada orderan dari Coach Yobel pertamanya pastinya Dia cuma mau ngeliat defense dulu lah Karena kan kalau offense Ya dia berangkapan ya ngalir aja gitu kan Karena juga patternnya sama lah Semua pemain kan pasti pingin offense Tapi kalau defense kan mau gak mau Iya kan Jadi ya saya berusaha untuk sesuai orderannya dia Dan emang saya ingin improve di bagian defense juga sih Karena kalau waktu di West Bandit jujur Iya Kan saya harus mikir-mikir juga Defense offense, defense offense Jadi aku harus hemat-hemat juga waktu defense gitu Tapi kalau disini sekarang aku bisa all out dua-duanya gitu Karena kan rotasinya juga segala macem lebih rata lah Jadi satu sama lain kita bisa Sama-sama all out waktu ngeluarinnya Offense maupun defense gitu So far di Satria Muda Nyaman sudah udah lebih nyaman atau masih agak kagok nih Atau masih malu-malu Kalau kata Archi takutnya malu-malu lu katanya mainnya Mulai nyaman sih mungkin game satu masih malu-malu Game kedua game ketiga udah mulai nyaman lah Udah mulai dapetin satu sama lainnya lah Siapa sih tapi yang paling kayak tiap hari kayak Udah lah santai aja lah main biasa Kita suka kasih lu motivasi ataupun juga Mencoba lu biar lu langsung kayak nyetel sama semuanya Siapa ya Archi ya Archi paling ngomong Jangan kalau Ya Archi paling sering ngomong kayak Kalau di timnas kan patternnya sama nih ya Kalau di timnas kan kita harus On system banget gitu Nah kalau disini tuh lebih fleksibel Kalau emang ada mismatch segala macem Udah main aja play basketball gitu Nah itu kayak sering ngomongnya Ya Archi gitu-gitu Archi emang sih Satu leader masih menurut gua Orang gak terlalu ngeliat Archi sisi leadershipnya sih Menurut gua Archi itu masih the best leader in Indonesia sih Setuju Setuju Jadi sangat vocal banget kan Iya setuju Di timnas pun seperti itu Jadi itu yang lagi pingin aku cari Makanya jangan deketin terus Sama orang netizen sama ngomong Aduh ngapain sih Archi masih ada di timnas gitu Mereka gak liat sisi of the court nya juga gitu Ya bener Memang apa ya Maling susah kan nyari itu ya Seorang leader yang Dan voice nya tuh di respect sama semua pemain Bener Dan with Ini kan tim keempat ya Tim keempat ya Staffat, NSA, WB, SM Oh iya tim keempat Selama 8 tahun Selama 8 tahun ya Selama 8 tahun Apakah ini jadi perhentian terakhir Widi Apakah kamu melihat sendiri Seorang pemain Satria Muda? Maunya seperti itu Kan emang juga Kontrak Kontrak aku di SM ini kan juga Bisa dibilang panjang ya Empat tahun kontrak Jadi Ya kita lihat nanti aja ke depannya Ya tapi kalau Saya pribadi Emang Saya ingin ngakhirin di Satria Muda sih Apa harapan kamu di SM? Pastinya secara pribadi Dan tim ya pastinya Saya ingin juara lah How many times? How many times How many times nya itu Sebanyak-banyaknya 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 ya aku bisa gitu I mean Sekarang kan juga umurku masih 25 Masih panjang banget Selesai kontrak di SM juga masih 29 Kalau emang masih Dapat kesempatan untuk bisa bermain di SM lagi Masih ada beberapa tahun ke depan Yang masih bisa masuk Menurutku masih prime nya akulah gitu Jadi semoga bisa Sebanyak-banyaknya Sekarang kan baru satu Yes Baru satu Itu pun udah lama banget lagi Berapa tahun yang lalu ya Empat tahun yang lalu Bandung ya? Empat tahun yang lalu ya Empat tahun yang lalu Ada tuh gue disitu tuh Jadi masih Masih ingin ngejar Iya lah pastilah Masih muda harus ngejar sih Tapi gue penasaran ya Kalau kita ngobrol sedikit Sekarang pindah ke Teamness ya Lu tuh very good Di IBL Tapi lu kalau di International level Belum terlalu terlihat banget Menurut lu apa sih yang harus lu Betulin ataupun Koreksi ataupun juga masukkan dari temen-temen lu Agar lu bisa perform juga In the international level gitu Pastinya yang paling terlihat Yang paling kelihatan di luar ya Kekuatan fisik lah Oke Kekuatan fisik mungkin Dibandingin sama Kayak Abraham Gitu Pastinya Kayak Arky segala macem Ya aku tergolong Belum cukup Untuk di level itu lah gitu Seperti mereka gitu Cuman yang paling Lebih ke concern Ke pede sih Aku kalau main di Teamness tuh Jujur Aku juga merasa Tidak sepede Seperti aku main di West Bandit Waktu itu kan di West Bandit gitu Jadi itu yang paling aku concern sekarang sih Gimana caranya nyari Pede bermain basket Waktu masih bela Waktu akan membela Tim nasional gitu Lu masih nervous gitu kali ya Kalau pakai baju tim nasional gitu Masih kayak Kadang-kadang masih kayak gemeter gitu Masih ya Masih 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 berasalah Berasalah ya Karena gue liat lu Man you're really good Kayak lu poinnya bisa 19-20 di IBL There's no way Kayak lu di Internasional tuh harusnya lu juga bisa gitu Maksud gue Amin Semoga bisa Amin ya Next year Next year lah Ini the future man Amin Wait Thank you so much Untuk waktunya Ngomong-ngomongongnya siang ini Thank you Gue tau Dia lagi persiapan untuk semifinal Besok Besok akan lawan Dewa United So good luck Thank you And good luck juga untuk Regular season nya Nanti bersama SM Walaupun banyak orang mungkin yang kayak Oh udah lah Kasih SM aja lah Juara udah ada Widi Gak lah Bola itu bulat Semua bisa Bisa apapun bisa terjadi Iya kan Karena waktu itu waktu lu pindah ke SM Gue dapet vibes Gue dapet vibes nya kayak Kevin Durant pindah ke Warriors Kevin Durant Gue dapet vibes nya gitu Sebenernya aku juga ada bercanda nya kayak gitu Kevin Durant If you cannot beat them join them Gue waktu itu kayak Wah anjir nih makin jago aja nih SM nih Tapi kan ilang jali gitu Ilang jali tuh menurut gue Kan sama-sama Iya kan aku tuker sama Rizal Valkolidian Jadi Menurut gue itu lumayan Itu lumayan ilang Mereka seolah dia juga performer Main di IBL final sih Bener So I think it's gonna be a fun season Apalagi ntar juga ada pemain asing Itu juga akan membedakan Ya pasti Pasti beda So with once again thank you so much Thank you Ya good luck selalu Dan kita pasti akan support lu juga selalu Yup thank you And ya guys Itu interview dari kita Semoga kalian enjoy our conversation today Thank you so much untuk udah nonton Sampai jumpa lagi di video berikutnya Peace out Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya